Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal apiat Serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Ijinkan saya untuk mengabadikan Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasik Malaya Masya Allah Kita mulai terbang dari Simpang Ini adalah tempat yang ikonik Saat kita mau jiarah ke Makam Syekh Abdul Muhyid di Pamijahan Nah ini adalah Pasar Simpang teman-teman Pasti bila mana teman-teman mau jiarah Pasti lewat sini ya Itu adalah gerbangnya Gerbang ke Pamijahan teman-teman Nah Kecamatan Bantar Kalong ini Ternyata terbagi menjadi 8 desa ya Atau 8 kelurahan Yang pertama adalah Desa Hegarwangi Yang kedua Desa Pamijahan Yang ketiga Desa Parakan Honjek Yang keempat adalah Desa Simpang Nah ini adalah jalan ke Pamijahan ya teman-teman ya Ini adalah jalan utama ke Pamijahan Dan yang di depan sana itu adalah Masjid Agung Dan sampingnya adalah Polsek di Bantar Kalong ya Jadi disini komplek pemerintahnya tidak tergabung Ada yang sebelah sini juga dan nanti ada yang di sebelah kanan teman-teman Nah lanjut yang kelima adalah Desa Sir Nagali Yang keenam Desa Sukamaju Yang ketujuh Desa Wakal Yang kedelapan Desa Wangun Sari Nah itu adalah Masjid Agung Untuk Kecamatan Bantar Kalong ya teman-teman Nah kesana adalah Kepamijahan Nah dari sini kita putar arah lagi Untuk mengabadikan Kecamatan Bantar Kalong ini Saya mohon maaf tidak bisa banyak ya Karena memang lokasi disini ini agak unik Saya sampai kebingungan untuk mencari lokasi menerbangkan drone ya Dan ini sekitar setengah dua siap Lagi panas-panasnya Jadi tidak bisa maksimal Mudah-mudahan ke depannya saya ada rejeki lagi Untuk datang kesini ya Untuk mengabadikan Kecamatan Bantar Kalong ini lebih baik lagi ya teman-teman Nah itu yang di bawah adalah Gapura Sebagai penanda bahwa kita sebentar lagi Mau ke Pamijahan ya Mungkin teman-teman yang suka jara Sudah tidak asing lagi dengan tempat ini Dengan Gapura ini ya Jadi memang untuk daerah sini Kebanyakan didominasi oleh wisata religi ya Yang pertama memang Wisata religi ke Sheikh Abdul Mughi di Pamijahan Itu adalah Goa Safarwadi ya Yang kedua juga ada Goa Sarongge Dan Goa Ciguha ya Itu di desa wakaf Nah ini teman-teman ke arah sana itu Ke arah Cipatujah ya Ke arah pantai Biasanya Kalau udah dari Pamijahan Kebanyakan bus-bus wisata itu ke pantai dulu ya Dan ini adalah jalan pantainya Memang kalau dari sini itu gak jauh Paling 8 kilo sampai 10 kilo Sudah sampai pantai ya Makanya di daerah ini ini cukup panas ya hawanya Spesialis hawa pantai gitu Insya Allah Yang selanjutnya itu adalah Kalau saya lihat di Google ya Ada wisata air sungai Cilangla Katanya dari Pamijahan Keparakan Honje Ke Hegarwangi Dan Simpang Tapi waktu saya kesana Saya tidak menemukan ini ya Cuman kalau di Google nya Ini sudah Ditulis Bahwa ada wisata air Cilangla ini ya Nah yang keempat Ada wisata air Cimancung juga Di Hegarwangi Dan yang kelima Ada Situ Ciberem Katanya di desa Simpang Nah mudah-mudahan Nanti ke depannya Oleh warga sini asli Semua tempat wisata ini Bisa dinaikkan ya Di up Menuju media sosial Mudah-mudahan bisa Meningkatkan Tarap hidup warga setempat ya Teman-teman Nah sekarang Ini kita menuju arah Ke alun-alun Ke pusat pemerintahannya Kecamatan Bantar Kalong itu ya Dan yang jalan yang kadang itu Adalah jalan menuju Ke kota Tasik Malaya Teman-teman Nah ini adalah Kantor Pemerintahannya Yang berada di Kecamatan Bantar Kalong Teman-teman Yang kanan itu Yang warna hijau Adalah gedung dakwah Yang tengah-tengah itu adalah Lapangan Alun-alunnya Teman-teman Ternyata Tersembunyi Tidak berada di jalan Utama ya Mungkin sengaja Atau gimana Untuk tata ruangnya Di kecamatan Di kecamatan Bantar Kalong ini Nah yang bawah Itu adalah Kantor kecamatannya Nah ini teman-teman Yang dekat pohon ya Kantor kecamatan Dari kecamatan Bantar Kalong Dan yang ini adalah SMP ya SMP Negeri 1 Bantar Kalong Jadi semuanya Tersembunyi disini Beneran bagus ya Ini Jadi tidak Kena hirup pikuk Dari Kendaraan pariwisata ya Kalau begini Ini adalah Lingkungan dari atasnya ya Teman-teman Kita coba Terbang lebih tinggi Nah ini Itu yang ke video Berawal dari SMK SMK Bantar Kalong Terus ke Man Man Bantar Kalong Man 6 Ya Man 6 Tasik Malaya Nah yang ininya nih Yang sebenarnya itu adalah Man Tasik Malaya Pokoknya disini adalah Komplek-komplek Pusat pemerintahan Dan pusat pendidikan ya Dari kecamatan Bantar Kalong Nah sepertinya Itu ya Sungai Sungai Cilangla Itu tuh yang di depan Karena itu kelihatannya Besar ya Insya Allah Nah teman-teman Memang dirasa Tidak banyak Yang bisa saya videokan Di kecamatan Bantar Kalong ini ya Jadi Saya benar-benar Mohon maaf Bila masih banyak Kekurangan Dalam membuat video ini Mudah-mudahan Kedepannya Saya ada rejeki lagi Saya bisa kesini lagi Bisa mendokumentasikannya Lebih baik lagi ya Teman-teman Oke Kalau begitu Saya persiapan Untuk undur diri ya Saya mohon maaf Bila masih banyak Kekurangan Dan jangan lupa Like Comment Share And subscribe ya Teman-teman Mudah-mudahan Channel ini Bisa Berkembang Tambah pesat lagi ya Oke Kalau begitu Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax